Sayang Kamu ngapain kesini? Aku mau ikut latihan Hah? Mau latihan? Capek loh Gak apa-apa, aku mau Oh yaudah, yaudah aku kesana Oke guys, kali ini gue sebenernya mau latihan di lapangan, tapi gue kedatangan tamu spesial nih, tamu tadi Unda Jadi ini adalah istri gue, namanya siapa sih? Namanya siapa sih? Udah pada tau lah namanya Rika Kamu ngapain mau latihan beneran? Yakin? Cobain Gak bisa dendang bola Jadi udah lama banget dia bilang mau ikut latihan futsal Jadi hari ini kebetulan momentumnya pas banget Jadi kita langsung bikin aja konten seru-seruan bareng sama istri gue Jadi gue akan kasih materi yang ya basic-basic aja Supaya dia paham basic-basic futsal Dan juga nanti pokoknya akan ada keseruan yang lebih banyak lagi lah Pokoknya lo tonton aja kontennya sampai habis Jangan sampai di skip Oke, setelah kita masuk ke basic latihan ya Kamu harus stretching dulu nih Jadi stretching itu tujuannya supaya kita gak cedera Jadi kamu harus sekarang ikutin aku gerakannya Oke? Siap? Kanan-kan slow Ikutin Kanan-kiri Satu, dua Hitung hape lapan Tujuh, lapan Tujuh, lapan Baru Sekarang kita sebelum masuk ke basic latihanya Kita harus lari-lari dulu nih Supaya badan kita udah panas Atau kita udah siap Untuk kita latihan Kamu siap gak? Ikutin aku aja ya Up Up Sampai sini aja larinya Up Satu lagi deh Ini dia jarang olahraga guys Nanti pulang makan Sampai sini Dengan raba-aba Sampai sini Balik Baru sprint sampai Yuk Go Lari Dengan depan Up Soalnya jenggel bola Langsung sprint Lari tempat Up Aku mau ngajarin ke kamu nih Jadi salah satu teknik dasar futsal adalah dribbling Jadi dribbling contohnya kayak gini Kamu udah siap? Siap ya? Oke Jadi Disini udah dapun Jadi Kita dribbling kesana Di pusal itu dribblingnya ada dua jenis Yang pertama pake sole Atau bisa pake punggung kaki Ya Jadi sekarang Contoh dulu yang pake sole Up 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 Sampai sini Balik lagi Up 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 Waduh Maki gue Sekarang giri-giri Gue ditanggol aja Nggak bisa Oke Langsung Gimana gini Jalan terus Terus Jago ternyata Terus 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 Jadi dia udah lumayan bisa nih Untuk yang sole Sekarang kita Yang Step berikutnya Kalau tadi pake sole Sekarang pake Punggung kaki ya Atau bagian kaki luar-aga Luar sebelah sini Oke Contohnya kayak gini Up 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 Pandangan bisa ke bawah Kalau misalnya udah lajar Pandangan bisa ke depan Terus Terus Jadi kayak kepiting Kok jadi kayak kepiting Gak Oh dia mau coba lagi Kok gak tolong dikit gitu Nih Tentu nih Aku kesana ya Gini Up Up Bolanya tetep lurus Up Badan kita tetep lurus Badan kita gak miring begini Badan kita lurus Nah gitu Terus Yang step berikutnya Adalah Passing bola Yang passing bola Aku artinya Leper ke temen Contoh kayak gini nih Kamu siap-siap disini ya Aku passingnya kamu Kaki tumpu disamping bola Dorong Kamu injek Injek gini Injek Oh Ya sekarang aku passing Pakai ini bawah kaki Passing gini Passingnya pakai kaki dalam Gini Nah Kaki Iya gini Ya ayun Oh kaki tumpunya disamping bola Oke Kaki tumpunya disamping bola Terus passing Oke Kaki tumpu disamping bola Kaki gini Nah Bisa guys Ini lulus guys Jadi tinggal nanti Latihan lagi Power ditambah Oke Jadi kamu tadi udah tau tuh Buat ini Dasar ada passing Sama ada Dribbling Oke Sekarang Itu aja cukup kali ya Jadi Ada dribbling Ada passing Tadi ada control sebenernya Kontrol bola Nah injek tuh kontrol bola tuh Injek Nah itu kontrol bola Nah Aku gak ada power Gitu Kamu coba lempar Aku atas Lempar Lempar sepaha Pakai tangan Lempar sepaha Ini juga kontrol Lepar Nah itu juga kontrol guys Kamu coba ini Gitu Gitu Tadi Lagi 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 Nah itu bisa Ternyata dia bisa guys Untuk kontrol bola Jadi tadi basicnya udah ada 3 sebenernya Dribbling Terus kontrol bola Sama tadi passing Oke Ada satu lagi nih Shooting Shooting itu sebenernya Ya shooting itu artinya nendang Nendang ke arah gawang Tujuannya bikin Goal Supaya timnya mah Menang Ini kayaklah gitu Oke Jadi sekarang Kita Ajakin dia untuk shooting dulu deh Tadi Dribbling udah Passing udah Juga tadi ada kontrol bola Udah Jadi sekarang kita Latih Untuk shooting Kalau passing tadi Powernya gak begitu Kerat Karena kalau shooting Powernya harus lebih keras Contoh kayak gitu Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Oke Jadi tadi kita udah pemanasan Udah stretching Udah latihan basic Sekarang Aku mau nantangin kamu nih Challenge One on one Satu lawan satu Race to three Jadi siapa yang Goal-in sampai tiga Itu yang menang Kamu siap gak? Iya Kamu yakin menang gak? Yakin aja Walaupun gak bisa Ya kan? Oke Menurut kalian nih Gue kasih menang apa Kayak gitu Oke Jadi kalau gitu Kita Aku kasih kamu dulu Bola duanya deh Oke Kamu Goal-in ke gawang sini Aku goal-in ke gawang sana Siap? Langsung Kamu lewatin aku Oke guys Langsung kita lihat Langsung juga boleh Shooting ini aku gak jalan ini Gak wang Ini boleh pakai kaki kiri Kalian gak kaki kiri Mana bola pakai asa jatah Pakai tangan Mana? Lalu Lagi Ayo rebut nih Ada Apakah Kemal Lagi Gaungin Kayak Salah Gaungin Gawang Tentang Tentang Gawangin Tentang Gawangin Gawangin Ah Ah Aduh kamu susah ayo padahal gue ada gak jagain guys come on siap ayo kenapa kamu nyamperin aku serah saat terbosong ya kamu menang ya sekarang aku yang jalan namun defense siap udah siap belum? siap gak pake lama guys guys gocek dong gocek siap disolongin guys aku disolongin kaki gue dikolongin aduh gila bahasanya kemarin gue abis kasih tips nutmeg sekarang malah gue di nutmeg sama istri gue oke kamu siap dikolongin dikolongin gila dikolongin gila 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 dan gila 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton